Kita tidak bikin kerusuhan Pak, ya mohon maaf pengertiannya. Kita ini ibadah kepada Tuhan Pak Kun, itu aja ya Pak RT. Kita memang dari mana-mana tempat, karena memang kita minoritas, kita sedikit. Jadi tolong pengertiannya. Setiap melakukan kegiatan, ini ada Pak RW, Pak RT, setiap warga melakukan kegiatan, harus ada izin dari lingkungan. Ya kegiatan apa dulu Pak? Kegiatan apa dulu Pak? Kalau tadi contohnya Pak Lurang, jarang kepang. Kita ini ibadah bukan kegiatan Pak. Ini ibadah bukan kegiatan. Ini ibadah bukan kegiatan. Tidak bisa Pak, tidak seperti orang-orang. Singgib atas itu yang seperti apa Pak? Bentar, singgib atas itu yang seperti apa? Kami hanya minggu saja lho, di Badaraya. Yang lainnya enggak. Lokal Guysong, yang lainnya enggak. Kemaru saja 210 orang sudah mati, dibunuh oleh Israel. Mengaku! Ya! Kan kemarin ini kita ribut nih Pak, ributnya soal isu ada yang tidak boleh mengatakan salam selain agamanya, begitu Pak ya. Nah saya berharap ada institusi yang seperti Bapak, ya jelas gitu ya, Wantanas bikin statement bahwa kita harus meneruskan budaya seperti ini, begitu. Jangan sampai salam-salam itu diatur-atur lah, begitu ya. Nanti ada yang, ada orang-orang yang kalau seperti kami, saya gak takut dilarang-larang, karena saya tahu apa yang menjadi kepercayaan saya, my belief Pak. Saya kira lembaga seperti Bapak ini bisa memberikan satu sikap kebangsaan yang jelas kepada publik gitu, dan mengayomi kita-kita ini sebagai orang yang nasionalis. Jadi menurut saya sih gak usah aneh ya kalau pendukung Palestina itu makin barbar sampai kemarin mukulin pengunjung Starbucks yang lagi minum kopi. Nah idola mereka aja teroris Hamas. Dari awal logika mereka ngeboykot aja itu sebenarnya udah pake logika teroris. Logika teroris, bom tempat umum tidak peduli wanita anak-anak jadi korban, yang penting pesan tersampaikan. Logika boykot, boykot Resto tidak peduli kasir waiter jadi korban anak istrinya tidak bisa makan, yang penting pesan tersampaikan. Sama kan logikanya? Jadi sejatinya tukang boykot itu, ya tidak ada bedanya sama teroris. Sama-sama jahat, sama-sama biadab, sama-sama mengorbankan orang yang tidak bersalah. Oh! Tidak! Breakfast Time! Banget! Breakfast Time! Video bukanlah video Breakfast Time! Barba Starbucks you can't find! Kok gak malu sih kasih makan Starbucks? Kalian tau gak sih, udah 36 ribu orang mati! Karena makanan anda, karena kopi anda! Yang nanggokonsumsi itu sedang membunuh orang! Apa yang kalian konsumsi? Apa yang kalian minum? Sudah membunuh Rp36.000 lebih orang Palestina. Kok gak baru sih? Bener gak sih beribadah cuma boleh di rumah ibadah? Pertanyaan ini diangkat influencer Abu Janda setelah kasus pelarangan dan penyerangan kegiatan ibadah di Tangerang Selatan. Mahasiswa Katolik Unikartitas Pamulau mengadakan ibadah Rosario di salah satu rumah indekos. Ternyata kegiatan itu bikin sebagian warga intoleran marah. Alasannya beribadah harus di rumah ibadah, bukan di rumah. Pak RT dan beberapa warga mendatangi lokasi dan menggubarkan ibadahnya. Belasan mahasiswa diintimidasi bahkan ada yang terluka kena bacokan. Alasan Ketua RT dan warga intoleran itu jelas mengadang-adang. Kata Abu Janda, narasi rumah bukan untuk tempat ibadah adalah narasi yang menyesatkan dan berbau diskriminasi Sarah. Menurutnya banyak umat Islam yang juga beribadah di rumah kok. Apa yang dibilang Abu Janda itu benar dan harus kita dukung. Makanya kita gak perlu takut beribadah di rumah sendiri karena itu dilindungi konstitusi. Yuk lawan intoleransi beragama. Ada penggerbukan doa rosaryu oleh Ketua RT dan kelompoknya atau gerombolannya. Saya mengecam keras apa yang dilakukan oleh Ketua RW dan kawan-kawannya itu yang mempersekusi teman-teman Kristen yang sedang beribadah di rumah cermai itu. Kalau si RW bilang katanya di rumah tidak boleh beribadah, nah di rumahmu setiap hari ada orang beribadah. Kadang-kadang di rumahmu juga ada orang pengajian, mengundang banyak orang. Di masjid di komplek, kadang-kadang pagi-pagi sebelum azan sudah dikumandangkan dari tape recorder, dibuarkan pakai toa yang memengkakkan telinga juga. Di Islam kita sholat lima waktu. Kadang-kadang berjamaah di masjid dan di masjid itu, di setiap komplek ada masjid selalu berkumandang azan lima kali. Bahkan kalau ada kegiatan pengajian, itu lebih seru lagi. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf kepada teman-teman yang beragama Kristen yang dipersekusi oleh orang-orang yang cupet nalarnya, sempit pemahaman agamanya, sehingga mereka ini tidak bisa mengedepankan toleransi beragama. Ini sempitnya pemahaman karena mereka mempunyai literasi agama yang sangat rendah. Atau mungkin diprovokasi oleh ustad-ustad yang mempunyai pemahaman yang sesat. Orang-orang yang menyerbu adik-adik UNPAM kemarin ketika mengadakan malam rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam. Mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama. Atau memang dilahirkan menjadi katolik, dilahirkan menjadi protesta. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain yang di mana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar. Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampian membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Orang masih sibuk menghitung dosa orang lain, seperti yang menyerbu adi-adi kita ini, hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda. Sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lain, kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga, yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada etikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Teman saya ngadain ibadah, doa Maria. Terus RT ngomong. RT namanya siapa? Namanya Diding. Lu mengharganku jadi RT di sini. Rupu bilangin kakak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke Indonesia sana. Kalian berani-berani yang tidak menghargai saya sebagai RT bangsa. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Assalamualaikum. Saya memeluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadah. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja. Itu adalah narasi sesat yang berbau Kristen fobia dan diskriminasi Sarah. Lawan. Ayo, galakkan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini lawan Kristen fobia, lawan diskriminasi Sarah. Dengan ini menyatakan. Menolak pemberian izin, rekomendasi, dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam. 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 GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun. Berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu. Dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di undang-undang pasal 29 tahun 1945, mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk hukumat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak keaudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antarumat atau antaraliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin membuat jatuh. Sepertinya Anda ini bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Ya itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini nama-nama saya lihat. Apa sih MUI? Oh MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu enggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masak. MUI itu cuma sebatas orang, masak. Ini semua muslim loh, mayoritasnya. Yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Ketse Indonesia, termasuk saya, ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus, bubarkan MUI. Bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung. Dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang dan muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusahaan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asapnya tetap ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Bicai dari kerelicisannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai anak, poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1, pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di roko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di roko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di roko, tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak pahendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang mengubarkan. Ibadat di rumah dan di roko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola roko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri, dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi ulang pahami pengecualian ini, dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini. Sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tubuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandingan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus. Asal, jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan bagaimana bisa diproses. Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu. Tapi cuma komentar. Tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis. Makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharma Pala loh yang berani menuntut keadilan bukan karena mereka minoritas. Tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharma Pala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak. Dengan alasan laporannya sudah ada. Atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya, mantan menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah. Bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan? Kalian tidak mau melaporkan? Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Pengucu Hati-hati Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 Dandim, Kapolres, Kapoda, Pangdam harus mengerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya. Apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati lho. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah. Sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah Seperti kelenteng, gereja Dia dapat dosa jari ya Mengalir terus Sampai hari kiamat Setiap bebunya Teng, teng Bisa dibelangkung oleh kata Teng, kelompang, teng, kelompang Teng, kelompang, teng, kelompang Rasakanlah itu Rasakan Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan bidangnya siapa? Dan gue besok di seluruh wilayah Indonesia Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tapan di jam jumlah Tapan di jam jumlah Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa Hai teman-teman Tahun ini adalah tahun yang bagus Untuk trading di market kripto Terutama Bitcoin Dan kripto lainnya Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini Untuk mencari cuan Dengan trading di market kripto Untuk trading Teman-teman cukup registrasi Dengan menggunakan link di kolom deskripsi Lalu deposit Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan Lalu tekan tombol buy Sesimpel itu Untuk minimal deposit Cuman 400 ribu rupiah saja Kita tidak dikenakan fee sama sekali Dan ini lagi ada promo spesial Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama Contohnya teman-teman deposit 1 juta Maka akan menjadi 2 juta Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung Di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi Di sana saya akan memberikan sinyal trading Yang bisa teman-teman ikuti Seperti biasa kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa komen Klik like dan subscribe Jakarta Biar bagaimanapun Masih menarik untuk dibicarakan Khusus buat ajang pilkada Meskipun ibu kota kita sudah pindah ke IKN di Kalimantan Salah satu gosip paling menarik di dalam pilkada Jakarta Kali ini adalah Apakah Ahok bisa dan akan mencalonkan diri jadi calon gubernur lagi Ini bukan masalah malu atau enggak Tetapi memang peluang untuk tampil dalam skala nasional Itu menjadi sangat besar Kalau Anies kembali terpilih jadi gubernur di DKI Jakarta Jakarta sebagai kota bisnis dan pusat dari segala pemberitaan nasional Tetap menjadi magnet berita Karena ketika seseorang menjadi gubernur di DKI Jakarta Maka peluangnya untuk masuk pentas nasional Menjadi calon presiden atau wakil presiden Itu menjadi sangat besar Itulah kenapa seorang Anies Baswedan Berani dan nekat untuk menurunkan posisinya Yang kemarin jadi calon presiden Dan sekarang dia fokus lagi menjadi calon gubernur Jakarta katanya Pilkada ini lebih penting buat Jokowi sekarang Karena dia ingin membangun jalan untuk anaknya Gibran Untuk pil pres di 2029 mendatang Jika berhasil menancapkan orang-orangnya di banyak daerah Tentu peluang Gibran akan jadi calon presiden di 2029 nanti Akan semakin besar Bahkan Jokowi pun dia fokus pada Pilkada Jakarta Di tengah situasi rupiah yang lagi terpuruk PHK di mana-mana Pabrik tekstil banyak yang tutup Judi online juga yang banyak memakan korban jiwa Jokowi tetap fokus pada Pilkada Dan salah satu kandidat yang paling menarik Dan sedang naik daun untuk dibicarakan lagi terkait Pilkada Jakarta ini Adalah yang bernama Ahok Atau dia lebih suka sekarang dipanggil Basuki Cahaya Purnama Nama aslinya Dan pertanyaan terbesarnya Bisakah Ahok kembali mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI lagi? Ahok pernah menjadi terpidana Dan menjalani hukuman selama 2 tahun penjara Karena dia dinilai bersalah melakukan penodaan agama Dan ini putusan yang aneh memang Dan sangat merugikan Tetapi tetap dijalani oleh Ahok Karena dia gak punya pilihan Ahok adalah sosok kontroversial Yang pada Pilkub DKI Jakarta tahun 2017 lalu Dia berhasil mengumpulkan 800 juta masyarakat putih-putih di Monas Tetapi Ahok gagal menjadi gubernur Karena lawannya lebih cerdik Memanfaatkan lidahnya yang kepleset Dan dipelintir ke wilayah agama Sehingga pada masa itu Terjadi polarisasi yang sangat besar Di kalangan warga DKI Jakarta Sesudah bebas Nasib Ahok itu malah menjadi lebih baik Karena dia menjadi komisaris utama di Pertamina Awalnya nih Menurut Undang-Undang Pilkada tahun 2016 Mantan narapidana seperti Ahok Itu gak bisa lagi mencalonkan diri Jadi calon kepala daerah Tetapi ternyata Di tahun 2019 Mahkamah Konstitusi Memperjelas bunyi Undang-Undang Pilkada itu Maksud Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang itu adalah Mantan narapidana yang dipenjara Hanya karena beda pandangan politik Boleh mencalonkan diri Jadi kepala daerah Ahok yang sekarang bernaung Di bawah Partai PDI Perjuangan Memang punya kans besar Untuk dicalonkan Meski tentu saja Semuanya harus digodok matang Partai harus melakukan survei-survei Untuk menentukan Apakah Ahok ini masih populer Atau tidak di DKI Jakarta Selama masih ada peluang Tentulah dia akan dicalonkan Wow Jelas Ahok bukan koruptor Dia bukan kriminal Dia masuk penjara Karena situasi politik Yang tidak berpihak kepadanya Dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi itu Berarti Ahok bisa mencalonkan diri Jadi calon gubernur Dimana saja Terutama di DKI Jakarta Kalau saya pribadi sih Kalau ditanya Senang Kalau Ahok itu kembali Jadi calon gubernur DKI Karena hanya Ahok lah Yang bisa menjadikan Pilkada DKI itu bergairah Sebab karakter Ahok yang spontan Memang menarik untuk diberitakan Dan selalu ada saja Pernyataannya yang kontroversial Tetapi Masuk di akal Saya yakin Kalau nama Ahok Ternyata punya kas untuk bersaing Bumega Pasti akan merestui Semoga Ahok Atau Basuki Cahaya Purnama Bisa kembali berkiprah Di panggung politik nasional Masalah intoleransi Semakin tak terbentuk Lebih dari 200 gereja Ditutup secara paksa 10 tahun belakangan Yang paling mencolok adalah Kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah Akhir-akhir ini Itu yang viral Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin Dan selalu FKUB tidak memberikan izin Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB Maka ini akan membantu umat minoritas Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin Karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun Tanpa menggunakan izin Itu di Jawa Barat saja Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu Hingga jutaan masjid di Indonesia Yang tidak mempunyai izin Jadi jelas Kalau kita membandingkan masalah izin Terjadi ketidakadilan Seperti yang kita ketahui Banyak sekali musola Tidak mempunyai izin Umat mayoritas Bisa membangun rumah ibadah Tanpa menggunakan izin Ada pun SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3 Orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa Di rumah atau di ruko Sebetulnya tidak perlu meminta izin Dan juga dalam SKB 2 Menteri Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 Mengamanatkan Kepala Daerah Untuk memberikan izin Sementara sebagai bentuk fasilitasi Negara dalam mencarikan solusi Pendirian Rumah Ibadah Jadi dalam SKB 2 Menteri Sebetulnya Kepala Daerah Harus memfasilitasi Dalam memberikan perizinan Pendirian Rumah Ibadah Akan tetapi dua pasal ini Dianggap tidak ada Oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu Yang dipermasalahkan oleh Ormas preman berjubah agama itu Selalu rekomendasi FKUB Yang ada di SKB 2 Menteri Semoga rekomendasi FKUB Yang ada di SKB 2 Menteri Bisa dihilangkan Menurut saya selama SKB 2 Menteri Tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi Maka masalah-masalah penolakan Rumah Ibadah Agama lain Di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia Akan terus terjadi Konstitusi jelas memberikan jaminan Perlindungan negara kepada orang Untuk beragama dan melaksanakan ibadah Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya Maka tidak boleh Tuntuk pada kesepakatan Bunyi pasal 29 E2 Undang-undang 1945 Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah Menurut agama dan kepercayaannya itu Mulai saat ini jangan diam Bila rumah ibadahmu diperbarkan Kita sudah punya undang-undang Yang melindungi Bukan hanya itu SKB 2 Menteri juga sebetulnya Melindungi umat minoritas Jadi ayo bantu sebarkan video ini Supaya semakin banyak Yang mengetahui tentang hal ini Menurut saya pemerintah pusat Harus terus berkomunikasi Dengan para pemuka agama Atau pencerama agama Yang selama ini masih merasa dan percaya Bahwa kehadiran gereja Adalah hal yang harus ditolak Dan para pemuka agama itu Harus sadar Bahwa menolak pembangunan gereja Bukan saja Bertentangan dengan konstitusi Tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri Dan juga akhlak Jadi menurut kalian Kenapa ada keinginan untuk menutup Atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas Apa alasannya? Tuliskan menurut kalian apa alasannya Dan kita akan bahas di video selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan saya Tentang perizinan rumah ibadah Pastikan anda semua menekan like di video ini Dan bagikan video ini ke teman dan family anda Supaya mereka semua Mengetahui informasi ini Tekan tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan Info dari channel Jonas Leong